Intro Kita mewujudkan kesehatan masyarakat Banyumas Bupati Banyumas Amat Hussein melunching program rumah sakit tanpa dinding pada rumah sakit khusus mata Purwokerto Program ini akan membuka sekat antara rumah sakit dengan masyarakat sehingga kasus penyakit di masyarakat dapat diangkat dan dicarikan solusinya Intro Bupati Banyumas Amat Hussein melunching program rumah sakit tanpa dinding pada rumah sakit khusus mata Purwokerto di aula rumah sakit setempat Program RS tanpa dinding merupakan program unggulan dari Gubernur Jawa Tengah dalam pelayanan kesehatan Mulai kuratif, preventif, promotif, dan rehabilitatif Program ini pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di RSUD Kendal Kegiatan juga untuk mencari kasus-kasus penyakit yang dialami warga yang nantinya akan dicarikan solusinya Pihak RS akan turun ke masyarakat guna menemukan orang-orang yang menderita penyakit Nantinya, pihak RS akan bekerjasama dengan puskesmas untuk turun menjangkau masyarakat Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Dr. Caturyuni Mulyatsi mengatakan Program rumah sakit tanpa dinding pada rumah sakit khusus mata ini adalah suatu program pelayanan secara paripurna Rumah sakit tidak hanya memberikan pelayanan di dalam gedung yakni pelayanan penyembuhan atau istilahnya kuratif atau rehabilitatif Tetapi juga memberikan pelayanan di luar gedung yaitu pelayanan promotif dan preventif Jadi program rumah sakit tanpa dinding pada rumah sakit khusus mata ini adalah suatu program Dimana rumah sakit memberikan pelayanan secara paripurna Paripurna itu artinya bahwa rumah sakit tidak hanya memberikan pelayanan di dalam gedung Yaitu pelayanan penyembuhan atau istilahnya kuratif dan rehabilitatif Tetapi juga memberikan pelayanan di luar gedung yaitu pelayanan promotif dan preventif Dan dengan istilah ini artinya bahwa dengan kita memberikan pelayanan promotif dan preventif Kita memberikan akses yang lebih mudah terhadap masyarakat Jadi kita seolah-olah itu membuka sekat atau dinding antara rumah sakit dengan masyarakat Jadi masyarakat lebih mudah mengakses kita tidak hanya mengakses di rumah sakit Tapi mungkin seperti tadi mengakses melalui teknologi Mampu mengakses pada kegiatan kita pada saat kegiatan di kemasyarakatan Dan kita juga mudah mengakses masyarakat Kita akan terjun ke masyarakat untuk memberikan kegiatan-kegiatan di dalam program ini Pelayanan tersebut akan membuka sekat atau dinding antara RS dengan masyarakat Masyarakat lebih mudah mengakses RS Tidak hanya di RS tetapi bisa melalui teknologi ataupun saat kegiatan RS di masyarakat Begitu juga pun sebaliknya Dokter Catur menambahkan pihaknya akan terjun ke masyarakat Untuk memberikan kegiatan-kegiatan dalam program ini Program terdiri dari program pre-hospital Yaitu kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan Seperti penyeluhan, seminar, dan penjaringan kesehatan Ada juga kegiatan intra-hospital Dimana perilaku hidup bersih dan sehat Dalam institusi rumah sakit dan telemedisin Dalam program ini RSK membutuhkan Sejaring kerja yang cukup luas dari masyarakat Institusi kesehatan lain Kemudian dari institusi pendidikan, dunia usaha, dan organisasi provinsi Dengan demikian tujuan menjadikan Banyumas sehat mandiri dalam kesehatan dapat terwujud Dari Banyumas, Tim Liputan Satoli TV, Mewartakan Terima kasih telah menonton!